Ada beberapa pertandingan di Liga Inggris yang akan kita bahas mengenai analisa dan juga ya reviewnya lah kayak gitu Karena ada 4 tim yaitu MU, Chelsea, Liverpool dan juga Manchester City yang akan kita bahas Yang pertama itu ada pertandingan Chelsea melawan Leicester City Nah Chelsea ini seperti yang sudah aku bilang di video-video sebelumnya Chelsea ini akan meningkat gitu Artinya mungkin kalah menang dibantai Cuman trennya itu akan naik sama seperti MU Karena kualitas pemainnya itu bagus dan pelatihnya juga bagus Satu-satunya pelatih Inggris yang aku suka Karena permainannya atraktif, menguasain bola, tidak mengandalkan counter attack Belum lagi pemainnya ya dibilang jelek enggak Dibilang bagus juga enggak Ya bisa lah pemain-pemain yang baru dibeli Pemain-pemain yang lama kan top-top semua Kayak misalnya Pulisic, Ziyech, Kante dan juga Kolibali Tiago Silva dan lain sebagainya Itu kan pemain-pemain top Artinya ya tinggal tambah aja Tambah aja lagi yang pemain yang baru Tinggal gimana Potter bisa memaksimalkan pemain baru itu Atau tidak kayak gitu Nah kalau kita masuk kepada pertandingannya Yang pertama itu kan ada Goalnya dari Chilwell dari Umpan si Kolibali Gini, kalau aku bilang Goal ini ibaratnya bukan goal yang sudah direncanakan Karena apa? Kapan sih kita lihat Kolibali crossing Kayak gitu gitu Atau kapan si Chilwell berada di sebelah kanan di sayap Kayak gitu Nah sebelumnya Chilwell itu kan berada di sebelah kiri Kalau kita lihat formasinya Artinya dia berada di sayap Di sayap kiri kayak gitu Cuman ya Goal is a goal gitu Goal adalah goal Goal itu keren Kalau aku bilang itu goalnya keren Dia si Kolibali crossing Dan juga dia langsung Chilwell Langsung first time kayak gitu Dan goal yang keren 1-0 Setelah itu ya Chelsea Gini gini Chelsea mulai mendapatkan pakamnya dengan 3-4-3 Setelah Potter sering mencoba 4-2-3-1 4-3-3 Namun di 3-4-3 Mereka sering meraih kemenangan Dan ya main bagus kayak gitu Cuman ya kembali lagi Killer mereka itu gak ada gitu Pembunuh mereka itu gak ada Yang untuk menyelesaikan peluang Ya kembali lagi aku bilang Havers bukan tipe Pemain yang bisa diandalkan Untuk cetak goal tiap minggu Namun dia adalah Pemain yang Bisa cetak goal Cuman gak bisa diandalkan Gitu loh ngerti Kalau kita bahas misalnya Ya mereka gak punya sosok kayak Kayak ya Haaland Kayak Harry Kane Atau kayak DMU mungkin ya si Rashford Nah Havers gak tipe yang kayak gitu Gitu loh Banyak peluang-peluang dia yang Yang miss banyak peluang dia yang Yang gak Gak Yang seharusnya goal dia gak ngegoalin kayak gitu Itu loh maksudku Nah Yang kedua Goalnya itu Goal si Leicester itu Berasalkan dari salahnya Felix Yang seharusnya dia bisa passing Lakukan kombinasi Tapi dia lebih memilih capping Dan ingin ribel sendiri Nah itulah Kalau itu Kalau itu zaman Pep itu gak akan diperbolehin Karena apa Pep itu selalu Selalu menghandalkan Bahwasannya Untuk mengeliminasi pertahanan lawan Harus dengan passing Bukan dengan dribbling Boleh dribbling Tapi harus untuk shooting Kayak gitu Nah Felix Itu Seharusnya dia Dia kan sebelum dia capping Seharusnya dia oper dulu Namun dia gak mau ngoper gitu loh Gak mau passing Dia pilih untuk capping Dan dapat Dan goal-goalnya juga keren Keren Serius keren Dan dua-dua goalnya itu Keren Kayak itulah Nah Kalau goalnya ketiga Ya Seperti Enzo By the way memang Enzo Enzo kemarin mainnya keren Main-main bagus Kayak gitu Belum top Cuman masih bagus ya Dia Dia Apa cungkil Dia cungkil ke atas Dan Avers Sudah menunggu ya Goal Kayak gitu Dan Dan kalau gue bilang Chelsea layak untuk menang 3-1 Dan Leicester ya Beberapa musim terakhir kan mereka Setelah mereka juara Mereka kan tidak pernah lagi Berada di empat besar Kayak gitu Selalu dia Di 6-7 Kayak gitu loh Cuman Kembal lagi Kalau gue bilang Bahwasannya Chelsea Akan menaik Meroket lah Kayak gitu Akan Akan menaik lagi Makanya Tim-tim kayak MU Kayak Siapa lagi Tottenham itu harus Harus sepada gitu loh Karena Chelsea Liverpool itu Sudah mulai bangkit Nah Perebutan 3 dan 4 besar ini Kan akan menarik Bahkan 1-2 Itu juga cukup menarik Kayak itu Itu Chelsea Kayak itu Nah yang kedua Itu ada Manchester City Nah seperti preview Yang sudah aku bilang sebelumnya Cek deh Videonya Kalau gak percaya Crystal Palace Itu adalah Satu-satunya Tim kecil Yang selalu menyulitkan Manchester City Kayak gitu Setiap musim Every week Every season Kayak itu Setiap musim Bahkan mereka sering menang Juga lawan 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 City Seperti laga tadi malam City Ya kreativitas ada Chances ada Cuman ya kembali lagi Gak bisa cerita gue Kenapa pertahanannya itu rapat Dan juga Permainan si Leicester ini Mereka punya pengen Saha Yang bisa counter attack Yang mempunyai speed Kayak gitu Cuman kembali lagi Si Si Apa Siapa Manchester City Terlalu mengandalkan Halan Untuk mencetak gol Gitu ya Halan dapat Cuman kan dari Dari tenangan penalti Gitu Gitu loh Ibaratnya Penalti kan ya Bisa dibilang Ya bisa dibilang Ya udah pasti gol Kasarnya Kayak gitu loh Udah pasti gol Gula penalti Gitu loh Bukan berarti Penalti itu gampang Enggak Cuman dapatnya penalti ya Win is win Gitu menang ya Menang Gitu ya Enggak masalah Tetap 3 poin Tetap jaga jarak Sama Arsenal Gitu Dan Seperti yang gue bilang Bahwasanya Ya Crystal Palace Pasti menyulitkan Manchester City Karena Ada satu tim yang bermainnya Menyerang Ada satu tim yang bermainnya Sangat bertahan Very Very Defensive Kayak gitu loh Parkir bus Lagasana Kalau sekarang Kayak gitu Nah Ini dia yang menarik Yaitu ada Liverpool Yang kalah 1-0 dari Bournemouth Seperti yang gue bilang Nunes Gakpo Itu belum Apa-apa They are nothing Mereka belum They are nobody Mereka bukan siapa-siapa Kayak gitu loh Mereka mungkin Mereka akan menjadi Memain bagus Namun bukan musim ini Kayak gitu Yang kemarin Lawan MU Menang 7-0 Gimana nih Yang mengebanggai 7-0 Kan aku bilang Lebih baik menang 1-0 Di 7 pertandingan Daripada menang 7-0 Dalam 1 pertandingan Ada yang bilang Oh ini kan rivalitas Ini kan derby Enggak Yaudah Gak apa-apa Kalian menang lawan MU 7-0 Ya ada 7 pertandingan 7 pertandingan 7 pertandingan Setelah itu Kalian kalah Emang mau Kalau aku gak Bagus Bagus aku dibantai 7-0 Dalam 1 pertandingan Namun 7 pertandingan Setelahnya menang Bisa dapet 21 poin Gak gitu loh Gapada menang 7-0 Dalam 1 pertandingan Cuma dapet 3-0 Gak dengan sampai mati Yaudah kalian ingat Sampai mati Itu bosannya Kalian gak akan kalah terus Kayak gitu loh Kasarnya gitu loh Artinya Liverpool Tetap Liverpool Gitu mengasai pertandingan Cuman ya Gak Nunes Banyak salah passing Banyak salah timing Banyak salah kontrol Badan dia salah Gak Begitu juga Yang mainnya bagus Selawan enemy Cuman kemarin Mainnya ya Kayak pemain harga Harga 15 juta Pemain harga 10 juta Kayak gitu lah Gak bisa Gak bisa salahin Dia juga Gitu loh Karena Memang lagi Under Tim ini Memang lagi Under perform Dan goalnya Si Bormod itu kan Goal dari Kesalahannya Van Dek Gitu loh Di Apa namanya Dicungkil ke atas Van Dek Kalah duel Dan dia gak mau Ngejar Dia malah diam Nah itulah Aku yang ngapa Van Dek gak mau Ngejar Apakah mungkin Memang dia percaya Sama temannya Sama keepernya Atau memang Dia lagi malas aja Itu ngejar Yaitu kesalahan Van Dek Resekusi Van Dek juga harus Dibentak-bentak Nama klub Gitu Karena beberapa Pertandingan terakhir Mainnya itu jelek Gitu loh Positioningnya salah Dibentak-bentak Yang bagus Teman Positioning Ya kembali lagi Semoga Liverpool 7 pertandingan berikutnya Tetap kalah Sepaya kalian Membangga-banggain Lawan MW7-0 Kayak itu Oke Selanjutnya itu Ada MW Melawan Solemten Nah inilah Gaya yang cukup Menarik Menurutku Karena ada Beberapa Kontroversi Yang menurutku Man of the matchnya Adalah wasang wasit Gitu loh Karena Ya aku menurutku pribadi Itu seharusnya gak merah Itu seharusnya kuning Cukup Gitu Karena dia udah ngeliat Far dan itu Bola yang pertama kali Dirai Bukan kaki Bola Dan kemudian Ya memang kakinya agak tinggi Cuman kita harus lihat Konteksnya dulu Konteksnya adalah Dia ngambil bola Dan bolanya itu dapat Setelah itu baru kena kakinya Mau gimana Mau narik kaki secepat itu Gitu ya Kalau mau aku bandingkan Di Liga Champions Ada si Van Dek Yang nickel si Mertens ya Mertens Kejadiannya sama Cuman si Mertens Ini si Pandek Dari samping Dan itu kakinya Hampir patah gitu Sampai bengkok kakinya Dan itu cuman Kuningnya Kalau gak salah Dan ini Mary Aku gak tau Apakah memang Aturannya gimana Ya teman-teman Boleh jawab Lagi mana aturannya Kayak gitu loh Ya di Laga ini Ya setelah bermain Sepuluh Memain MU Ya otomatis bertahan Karena mau gimana lah Yang gak ada pilihan Mau menyerang ya Dan Dan Shot Hampton Yang menurutku layak Untuk berada di rank 20 Melawan 10 pemain Begitu banyak peluang Yang mereka dapat Mereka gak bisa Cetak gol Dan menurutku Sangat layak Di peringkat 20 Pasing aja Gak jelas Pasing Gak sampai Maksudnya Jarak antar pemain Itu jauh Artinya Ya Gimana ya menurutku Memang layak aja Di peringkat 20 Dan MU Mendapat satu peluang besar Menurutku Di babak kedua Yang melawan Yaitu melalui Bruno Fernandes Yang By the way Kiparnya memang tadi malam Keren Meneksi Seba Zuno Siapa sih namanya Keren Memang keren mainnya Lagi Lagi dapat Angin aja Kiparnya Peluang lewat Bruno Dia tepis Kena Mister Aku kira itu Goal Aku udah 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 Histeris Rupanya Itu gak Goal Tapi ya Sudahlah Kayak gitu Dan juga Ada satu Base save Dari De Gea Yang Yang By the way Wan Bisaka Tadi malam Mainnya Ya gak Bagus lah Dibilang Jelek juga Enggak Dibilang Bagus juga Enggak Gitu Peluangnya Si Walcott Ada crossing Dari Kanan pertahanan MU Dan di crossing Ke Walcott Dan itu De Gea Memang pas Bola pas Ke dia Tapi pas Juga Kalau timing Si keeper Enggak Bagus Ya Pasti Golden Tadi malam Itu Base save Itu Base save D Gea Salah satu Base save D Gea Di pertandingan Tadi malam Kayak gitu Oke Itu dulu Terkait dengan Review Pertandingan Premier League Kayak gitu Nantikan Video Video Selanjutnya Oke Ciao Sampai jumpa